Hai salah satu yang wajib diisi dalam instalasi dan pemasangan set-to-box ataupun TV digital yaitu adalah kode pos kode pos itu sendiri harus diisi sesuai dengan wilayah kita masing-masing sebenarnya apa sih apa sih fungsi dari kode pos ini dan apa akibatnya kalau kita tidak mengisi sesuai dengan wilayah kita Oke saya kali ini saya akan membahas fungsi kode pos pada TV digital harus diisi sesuai dengan wilayah kita masing-masing buat teman-teman yang baru mampir di channel ini jangan lupa untuk like comment dan subscribe like comment dan subscribe sudah gratis dan itu adalah sebuah dukungan bagi saya untuk terus memberikan informasi tentang TV digital Hai salah satu teknologi yang ada pada seharian TV digital itu sendiri adalah early warning system atau yang disebut EWS atau peringatan dini kebencanaan jadi inilah fungsi dari kode pos tersebut harus diisi sesuai dengan wilayah kita masing-masing jadi kita tidak boleh sembarangan untuk misi kode pos pos ini dan ini memang sangat riskan sekali kalau kita mengisi asal-asalan atau beda ada wilayah ada daerah ini sangat riskan sekali jadi seperti ini contohnya kode pos ini kita harus sih dengan wilayah kita masing-masing seandainya kita berada di Bali posisi di Bali kode posisi ini kita isi di Jakarta atau di Sumatera saat ada bencana disana kalau posisi kita di Bali ini tapi kode pos kita di Jakarta pakai Jakarta saat ada bencana di Jakarta itu otomatis di televisi siaran-siaran di peringatan itu akan ada peringatan dini kebencanaan jadikan kita bisa panik padahal di daerah kita tidak ada bencana nah seperti itu dan kebalikannya kalau di daerah kita ada bencana kita tidak mendapatkan peringatan dini tsunami kata kode pos yang kita isi itu adalah di luar wilayah kita jadi ini resikonya sangat sangat penting sekali dan ini kode pos ini fungsinya sangat penting sekali peringatan dini kebencanaan ini bagi kita semua sangat penting sekali jadi teman-teman silahkan isi kode pos sesuai dengan wilayah teman-teman dan masing-masing jadi bagaimana sih kalau teman-teman sudah membeli set to box atau TV digital itu di luar wilayah mungkin set to box atau TV kita bawa ke kampung jadi bagaimana kita untuk merubahnya seperti ini untuk merubahnya teman-teman masuk aja ke menu nah kita masuk ke sistem dalam sistem ini ini sudah ada yang reset pabriknya teman-teman nanti yang reset pabrik ya teman-teman reset pabrik aja sini kita masukkan kata kunci 00 sampai enam kali ini untuk STP Metric ya saya gunakan STP Metric 0000 sampai enam kali yakin mengatur ulang pabrik kita tekan Oke kita tunggu sebentar nah ini caranya untuk merubah kalau kita membeli perangkat STP ataupun perangkat TV digital itu diluar di luar wilayah kita jadi buat teman-teman ini kode pos ini sangat riskan sekali jangan jadi isi sesuai dengan wilayah teman-teman karena ini demi kebaikan kita semua ini adalah salah satu program pemerintah dan inilah kecangihan dari hasilan TV digital nah seperti ini kita bisa kode pos kita bisa isi dengan kode pos wilayah kita masing-masing Oke buat teman-teman sekian video saya kali ini jangan jangan lupa untuk like komen dan share video ini kalau berguna silahkan bagikan ke teman-teman sahabat dan keluarga teman-teman dan jangan lupa dukung channel ini karena like komen dan subscribe itu sangat berarti buat saya terima kasih sampai jumpa di video-video saya selanjutnya thank you terima kasih semoga sehat selalu selamat menikmati selamat menikmati